Halo teman-teman, balik lagi sama aku Baiti Maser di channel aku Mombiti Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian Follow juga akun instagram aku Baiti Maser Oke teman-teman, di video kali ini aku akan bahas mengenai Istri yang marah gitu ya Emosinya istri gitu Karena tuh kadang bapak-bapak tuh salah trik gitu Buat menangani istri-istri yang lagi merajuk Yang lagi marah, yang lagi emosi gitu Gimana sih caranya menghadapi Kalau istrinya itu lagi ngambek, berkelanjutan gitu kan Apalagi kalau dia lagi dapet ya Lagi datang bulan, udah gitu ditambah marah, ditambah ngambek Aduh udah deh, pasti bakalnya bapak-bapak bakal pusing kan Aduh, jangan sampai deh ya pak ya Gitu, bapak harus belajar ya Cowok-cowok yang nanti mau married Ataupun yang nantilah kalian tuh pasti bakalnya kan married ya Itu kalian harus belajar ya Karena perempuan itu dengan sejuta perasaan gitu Jadi kadang dia tuh moodnya gampang banget berubah Sesuai dengan hormon dia mungkin gitu kan ya Jadi guys ya, laki-laki kamu kalau pasangan kamu itu marah Lagi ngambek, jangan ujuk-ujuk kamu to the point langsung nasehatin gitu Jangan ketika dia lagi marah, itu langsung kamu ambil tindakan gitu Jangan Kalau bisa kamu tuh kayak langsung peluk dia Terus kamu langsung gimana ya Usap-usapin dia gitu Pokoknya kamu kayak Beri sikap yang nyaman dulu ke dia gitu Jadi jangan langsung dinasehatin Karena nanti dia bakalnya kayak ngerasa kalau Kamu tuh gak ngertiin dia gitu Jadi sebenarnya kalau perempuan itu dia kalau lagi marah Itu sebenarnya kayak butuh didengarkan Sama butuh ditenangkan gitu loh Jadi dia gak mau kamu ikutan nasehatin dia Dia gak butuh nasehat kamu Dia gak butuh apalagi kalau sampai kamu ngikutin marah juga gitu Enggak gitu Dia cuma kayak butuh didengerin Kayak misalnya dia ngoceh bla 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 Kamu cukup, oh iya Iya sayang Iya sayang gitu aja gitu loh Ya Nah sama ditenangin gitu loh Ya itu tadi aku bilang Didekaplah, dipeluklah, diusaplah gitu Udah ya sayang Jangan marah lagi Gitu loh Bener kan ibu-ibu nih Jadi tuh Kadang Tuh ada Suami-suami Ataupun kayak pasangan-pasangan gitu Yang kalau misalnya Si ceweknya lagi marah Tiba-tiba kayak dia ikutan marah Atau kan kayak ikutan sebel gitu Kan jatuhnya kayak dia gak ngertiin banget gitu Jiwa perempuan itu kan jiwa yang bener-bener butuh Di Ayomi gitu kan Jadi dia bener-bener butuh sosok yang bisa nenangin dia Jadi dia gak butuh ketika dia lagi marah Tiba-tiba kamu ngikutin Kamu sih Kan aduh Itu nanti bakalan pecah dunia persilatan gitu kan Bakalan tambah lama nanti Istri kamu marahnya gitu Jangan sampai ya gitu Jadi Terlebih nih ya Kalau misalnya kalian itu udah menikah gitu kan Aku selalu bilang Bahwasannya di dalam pernikahan itu Itu tuh kayak Menyatukan dua kepala Yang isinya tuh masing-masing kepala Itu kan beda Itu susah loh Jadi kayak Kadang pasangan kamu pengennya lurus Eh kamu pengennya belok gitu kan Jadi kayak Harus gimana ceritanya lurus dan belok itu jadi satu gitu Susah gitu Makanya tuh harus sama-sama saling ngerti Sama-sama toleransi Sama-sama pengertian Dan sama-sama menyatukan tujuan Gitu ya Jadi Lebih ke intropeksi diri aja sih ya Teman-teman Kenapa kok istrinya bisa marah gitu Penyebabnya apa Kenapa Kok bisa gitu Mungkin barangkali Istri kamu tuh ngambek Marah-marah Ngomel-ngomel tuh kayak Penyebabnya tuh dari kamu Gitu loh pak suami Ya Makanya harus Bener-bener di Inilah Di apa namanya Di intropeksiin dulu Ke diri kamu dulu Sebelum kamu kayak Nyablak ke istri kamu Gitu ya Karena bener Perempuan tuh kayak Hatinya tuh lembut banget Jadi kadang kalo Apalagi kalo yang memang dia tuh Orangnya kayak Sifatnya lembut ya Gitu Jadi kayak Di Ucapin kata-kata Yang agak sedikit Nadanya tinggi aja Dia kayak udah Tergores banget Hatinya Gitu tuh ada Gitu Jangan sampai loh Itu nanti Bakalnya kalian nanti Berkepanjangan Gitu ya Pokoknya Jangan sampai Kamu niatnya baik Kamu niatnya Nasihatin Istri kamu Gitu kan ya Tapi nanti malah Jatuhnya kayak Kamu mencari Pembelaan Dari Kesalahan-kesalahan Yang dibuat Dari istri kamu Itu Gitu ya Pokoknya Jangan sampai Kamu niatnya baik Nasihatin dia Eh malah jadi Pembelaan Atas kesalahan-kesalahannya Dia kan Jangan sampai seperti itu Pokoknya harus Sama-sama saling ngertiin Saling support Menikah itu Belajarnya Seumur hidup Jadi jangan Bosan Karena Semakin Berat Ujian yang kalian hadapin Yakinlah Pasti Di depan sana Itu bakal ada Semakin besar Juga harapan Ataupun kayak Kebahagiaan Yang bakalnya kita dapet Gitu Oke Gini Sesabar-sabarnya Orang buat ngalah Pasti kan ada Someday Dia tuh kayak Kepengen Aku gak tahan Buat ngalah mulu Aku juga berhak marah Aku juga berhak ngambek Gitu kan Jadi Toleransi lah ya Itungannya gitu Toleransi kuncinya guys Itu ya Jadi balik lagi ya guys Menasehati Ketika pasangan kita itu Salah Itu tuh sebenernya Bener ya Baik Bener Cuman Kalo kamu Menasehatinya itu Di waktu itu juga Itu gak tepat loh Jadi kayak Dia itu lagi Emosi-emosinya nih Tiba-tiba Kamu nyeletuk Nasehatin segala macem Tuh gak bakal didengar Gitu Malah kayak Tambah ngambek Gitu loh ya Gitu Jadi kalo bisa tuh Kalo kamu mau Nasehatin Atau kamu mau Ngasih masukan Saran Itu kayak Lebih Pas situasinya Udah tenang dulu Ya Sambil Dinner mungkin Atau sambil Pokoknya cari momen yang pas deh Sambil makan malam Atau sambil Jalan-jalan keluar Gitu Jadi kayak Bener-bener Situasinya lagi Have fun banget Dan kamu ngomong nih Yang seharusnya Kemarin tuh Kamu gak boleh kayak gini loh Aku boleh gak ngasih pendapat ke kamu Gitu loh Itu malah jauh lebih sehat banget Kebanyakan di realitanya Itu tuh kayak Ketika si istri Ngomil-ngomil Marah Ya Itu justru Laki-lakinya itu Ikutan marah Gitu Terpincut marah Tersulut emosi Dari Emosinya si istri itu Gitu kan Aduh Gimana Ya Kalau dibilang wajar Ya wajar lah Ya Namanya orang kan juga punya Tingkat emosinya masing-masing Cuman tuh Kalau bisa tuh Di Belajar lah Untuk mengendalikan emosi Gitu Pokoknya belajar mengontrol diri Saling melengkapi aja sih ya Gitu Mungkin Pasangan kamu tuh Lagi capek Mungkin Bener-bener kayak Mentalnya dia tuh Lagi capek Butuh dekapan Butuh pelukan Dan lain sebagainya Gitu loh teman-teman ya Nah Aku juga mau kasih tips nih Buat bapak-bapak Ya Supaya istrinya gak ngambeng-ngambeng lagi Ketika dikasur Gitu ya Cobain falia pak Dijamin Istri kamu Bakalan sumringah terus Bakalan Gak marah-marah lagi Ketika dikasur ya Karena falia ini Bisa banget Ngebantu bapak Buat Masalah Masalah Lamanya Bapak Bertempur Gitu ya Ini udah aman Udah BPOM Udah legal juga Terus juga ini awet banget ya Dipakainya Segini ya Segini itu bisa 40 kali pemakaian ya Karena pakenya itu Cukup dioles Dioles lagi Di Jatuh ke bawah Cukup ditaruh di satu ruas Jadi kita ya Terus habis itu Diolesin aja Gitu Udah Habis itu Diamin 15 menit Terus dibilas deh Siap deh Bertempur ya Nih ini Aku rekomendasiin banget Buat kalian-kalian Laki-laki yang bermasalah Dengan Waktu Ya Gitu Karena Really banget Kalau perempuan itu Dia main Perasaan Main waktu juga Jadi kalau kamu Bermasalah Atau ada kendala Di waktu Kamu ketika Bersama dia Hmm Ya Itu kalian bener-bener Butuh Valia ini ya Karena ini Aku rekomendasi Terbagus deh ya Gitu Aku juga pake Kalian bisa liat Review-review Sebelumnya Gitu ya Aku selalu Setia pake Valia Nih ya Ini adalah Obat oles Yang udah Terbukti ampuh Banget Ini itu memang Dia efeknya Kalau misalnya Dipake Itu memang Rasanya Kayak agak sedikit Kebas sih Cuman gak 100% kebas Kamu tetap Bisa menikmati Nana-Ninanya Pasangan kamu Gitu ya Jadi Silahkan aja Dicoba ya Ya Jangan sampe Kamu gak kenal Sama si Valia ini Karena ini Bener-bener Bermanfaat banget Buat kalian Jangan sampe Gak kenal ya Buat kalian yang Mau dapetin Valia ini Gampang Gak usah pusing Langsung aja Klik link Di description box Aku di bawah ini Karena aku taruh disana Jadi kalian udah Gak usah khawatir Dapet yang Gak ori Karena link yang Di bawah Itu udah jaminan Pasti ori ya Langsung dari Sellernya langsung Ah Langsung dari Seller terpercayanya Ya Oke Jangan sampe Ketinggalan ya Oke temen-temen Itu aja video aku Jangan lupa Di subscribe ya Makasih banget Udah nonton Makasih banget Udah berpikir positif Oke Sampai ketemu Di video aku selanjutnya Bye Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu